Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama TDR Channel Kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara pemasangan klakson pada Toyota Adia Jadi Toyota Adia ini klakson awalnya itu suaranya seperti ini Nah itu nanti kita akan ganti klaksonnya itu dengan menggunakan yang ini Atau merek Denso dan jenisnya itu jenis klakson keong Untuk suara yang tadi itu berarti klakson yang dipasang itu jenisnya tiringan atau gis Jadi suaranya itu seperti yang tadi Klakson Nah suaranya itu seperti itu Nah kita unboxing dulu Kita buka dulu Denso atau klakson yang kita siapkan ini Ini ada dua ya isinya Terus bedanya dua klakson ini Yang satu itu suaranya low dan yang satu suaranya tinggi dan rendah Baik dan low Jadi ketika dua klakson ini digabungkan nanti akan menghasilkan suara yang lebih keras dan stereo atau seimbang lah Oke tidak usah lama-lama langsung saja kita berikan tutorialnya bagaimana cara pemasangan trakson pada Toyota Adia Sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung silahkan dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih bergembang Oke terima kasih langsung saja kita masuk ke tutorialnya Oke jenis klakson yang dipasang sebelumnya itu adalah bentuknya seperti ini Atau model disk topi ringan Kelap ya Ini klaksonnya ada dua Yang satu disini Nah ini contoh pemasangan yang clear ya Harusnya itu klakson itu menghadap ke depan Bukan ke arah pengemudi Jadi kalau seperti ini pemasangannya Kita klakson diri sendiri Bukan klakson kendaraan lain atau Mobil lain Nah ini Sebenarnya klakson ini sudah kita modifikasi ya Yang mulanya itu bawaan dari Toyota Adia ini Hanya satu klaksonnya Nah itu sudah kita pasangkan double Dan kita pasang rangkaian tambahan Yaitu rangkaian relay tambahan Nah ini Ini untuk rangkaian tambahannya atau relaynya Jadi untuk pemasangannya itu Pada relay itu terdapat empat terminal Terminal Yaitu terminal 30 Terminal 56 Eh maaf Terminal 86 87 Dan 85 Jadi setiap terminal itu nanti Kita hubungkan ke kabel masing-masing Yang pertama Itu berarti terminal 30 Terminal 30 kita Ambil dari positif baterai Yang kita masukkan Atau kita ambil dari Langsung dari positif baterainya Kemudian ada terminal 85 85 sama 86 itu bisa dibolak-balik Jadi misalkan 85 untuk kabel negatif Negatif baterai Sedangkan yang 86 nya itu kita masukkan ke Jalur Jalur Saklar Bawaan dari mobil ini Jalur saklar bawaan Dari Toyota Agia itu berada di sini Nah itu Ini soketnya sudah kita jamber ya Ini Soket bawaan dilepas Kemudian kita pasangkan Atau kita jamber dengan kabel Yang dari relay Relay tadi Oke Yang selanjutnya itu terminal 87 Tadi sebelumnya 85 sama 86 itu bisa dibolak-balik Untuk saklar dan untuk terminal negatif Atau Minus Baterai Negatif baterai Oh minus Oke yang selanjutnya 87 ya 87 itu berarti dihubungkan Nah ini ini Kabelnya ini Kabelnya ini Dihubungkan ke Klaksonnya Nah ke sini Nanti pada klakson itu terdapat dua Sekun atau soket Jadi yang satu dapatnya negatif Atau masa bodi yang ini warna biru Kemudian yang satunya itu untuk Kabel positif yang dari Relay Terminal 87 Yang satunya juga sama Ada dua Soket atau sekun Ini yang kuning ini untuk negatif Dan yang satunya itu untuk yang Positif Oke Langsung saja kita lakukan penggantian Dari model klakson yang jenisnya Disk seperti ini Kita ganti Dengan yang model Keong Seperti ini Mereknya Denso Oke ini kondisi klakson Jenis disk atau keong Atau maaf Tau-tau piringan Yang sudah kita lepas Yang tadi dipasang Nah ini ya Di setiap Klaksonnya itu ada Dua sekun Jadi untuk Positif dan negatif Baterai Oke kita lihat Tadi yang saya jelaskan Itu dari relay itu Yang keluar ke sini Ada ini Berarti kabel yang satu ini Dihubungkan ke Bodi atau masa Dan yang satunya Yang ini itu Dapat dari Dapat dari sana tadi Terminal 87 relay Oke yang satunya juga Sama Ini yang warna kuning Dapat ke masa Atau body Kemudian yang satu ini Kita ambil Juga dari relay Terminal 87 Oke tinggal kita Melakukan pemasangan Klakson yang baru Nah ini Kita harus Mencari posisi Dimana yang Benar-benar lega Dan diusahakan Klakson itu Tidak boleh Nempel dengan Komponen yang lain Atau Benda-benda lain Karena Kalau misalkan Nempel itu Nanti getarannya Itu juga akan Membuat suaranya Berbeda Jadi suaranya itu Kurang maksimal Oke nanti Kita hadapkan Atau menghadap Ke bagian depan Jangan seperti tadi Menghadapnya itu Ke belakang Oke nanti Kita Cari-cari dulu Posisi yang Enak Atau posisi yang Pas Untuk Pemasangan Pemasangan Plaksonnya Kita bisa Memanfaatkan ini Lubang baut ini Satu Kemudian Yang itu Bawah mungkin ya Nah yang ini Coba kita Ini karena Saya cuma Sendiri Jadi Tidak bisa Lakukan proses Pemasangan Kita Skip aja ya Nanti Kita Tunjukkan Hasilnya Oke Alhamdulillah Setelah Melalui Proses yang Panjang Dan Mohon maaf ya Tidak Kita Video Karena Tadi Saya Kesulitan Ini Hasilnya Itu Saya Pasangkan Disini Kelakson Yang Low Ada Disini Keong Low Dan Yang High Ada Disini Jadi Arahnya Itu Kita Arahkan Sedikit Kebawah Karena Apa ya Untuk Menjamin Keamanan Ketika Kita Mencuci Itu Air Itu Tidak Bisa Masuk Langsung Kesitu Jadi Insya Allah Lebih Aman Dan Hasilnya Pun Suaranya Sudah Oke Ngebas Itu ya Ini Kabel Masanya Saya Pindah Disini Kemudian Yang Satunya Itu Saya Ikutkan Ini Baut Ini Dan Tadi Untuk Relainya Ini Saya Geser Sedikit Karena Tadi Kabelnya Kurang Panjang Daripada Saya Merubah Kabelnya Mending Saya Geser Sedikit Nah Ini Tadinya Kan Disini Kita Pindah Kesini Geser Sedikit Oke Langsung Kita Tes Coba Suaranya Seperti Apa Tadinya 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 selamat menikmati oke setelah dites suaranya kenceng ya jadi untuk pemasangan kali ini sukses berhasil oke demikian yang dapat kita sampaikan semoga bermanfaat apabila ada kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar kita akhiri ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati